bro bro sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau kalian mau pengen cari akun subasa yang 3000 DB 5000 DB 8000 DB kalian bisa langsung kalian buka Instagram kalian langsung ketik subasa indo.game ya guys ya tapi disitu bukan cuman berjual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun Bontiras ada akun Seven Deathly Sins ada Blitz ada Slime Isekai ada Pokemon ada Yu-Gi-Oh Seven Nightmare Philip Dragon Ball Legend wop gila bro jadi semuanya ada di sini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasa indo.game itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted parah cowo langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka Instagram subasa indo.game ya guys ya let's go yo halo guys yo welcome back to my channel oke apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya guys ya oke kesempatan kali ini kita bakal nge-review si steens ya dan disini sudah pakai ID nya si RD ya anak henshin ya jadi disini RD udah ada steens sama Clyffordnya ebrian sama steens ya ini dengan team skill yang lengkap banget sih TS merahnya ya japan merahnya ya buh cakep sih ya tinggal subasanya doang perlu diganti ya hmm atau kita nggak usah mainin subasa tapi Misaki perlu main ya oke kita bakal review saja disini untuk steens ya jadi steens sih kalau dari segi stat sih ya B aja ya enggak yang bener-bener OP banget tackle interceptnya juga lumayan B aja enggak terlalu yang OP banget ih nyamuk guys mampus terus habis itu untuk shotnya sama powernya lumayan gede lah ya combination brian dan ini set skillnya udah uh udah mantep banget sih ya cakep banget sih tapi ini dribblenya baru galan step dong kayaknya nggak ada dribbl rank S nya deh ada direct hotline ada inspire sama assign dribble buat brian ya jadi brian bener-bener dimanjain banget sih ya udah direct hotline ke steens sama inspire netherland ya jadi udah cakep banget sih untuk sebagai supportnya brian ya jadi kalau ada steens ini brian ini wajib sih guys cuman ini bonnya cuma 5% ya jadi kalian agak rugi sih sebenarnya sih ya tapi kita bakal lihat apakah dia efektif atau enggak kita cobain aja informasinya nggak ada yang Japanese attack eh non-Japanese attack oh ada ya aduh tapi butuh FW ya Masyama kita out-in aja kali ya ganti rival dulu ya tapi misugi nggak bisa ini oh ini aja berarti nah ini aja berarti ya 61% lumayan lah ya lumayan 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 oke kita langsung coba aja review ya guys ya di sini sudah ditemenin sama dancer ya jadi sekali lagi thank you banget buat bro RD yang sudah minjemin akunnya thank you banget ya saya ketolong banget sih nyari-nyari buat nge-review si steens ini nggak keluar ketemu-temu guys untungnya akhirnya dikasih pinjem thank you oke ini auto interceptnya minusnya lumayan gede nih 50% ya gede sih ditambah Ramos mantep sih itu buh 30 tambah 20 ya dari rival sama ini ya oke marki coba mari kita coba ya guys ya oke subasa kita coba langsung over kesini aja kali ya gue penasaran si steens ini bisa jebolin si genzo atau enggak sih jadi kita coba dulu kali ya oke steens wuuu startnya lumayan sih guys oke kita lihat animasi-animasi dulu lah ya nggak bisa want to ya ternyata ya si RD kayaknya belum pasang want to deh nggak apa-apa ntar kita coba aja nah ini dapet dapet statnya mantep banget sih berian ini buset 80.000 nggak tuh wuuu cakep banget sih beriannya cuy langsung 80.000 ya dapet total 10% loh jadi berian dicampur sama si ini sih menggokil sih guys nanti kita match up sama defender juga deh biar tambah gacor ya posisi FW guys ini posisi FW ini posisi FW teman-teman gila sih gila sih ini monster sih guys monster sih dia berdua ini kalau main berdua ya gacor banget co berian posisi FW lo bisa jebolin oke kita kasih lewat lah ya biar match up sama si steens ya selisih GG banget sih kayaknya brian itu cuman butuh steens doang deh kayaknya ya buset begalnya juga lumayan guys nggak jelek ya cuman ini dibantai sama dribble ini dibantai sama si Misaki sih ya gila bolanya mental dong auto intercept bagus ya guys sumpah bagus banget itu si steens nya ya buat support si brian sih bagus banget ya guys nggak beban juga loh dia aduh astaga gua mau pengen ngoper ke steens sih cuman pengen nyari fp juga ya oke raiju pas gua mau pengen nyari fp juga guys aduh masih lama ya nyari fp tuh sama siapa ya oh kita offer ke belakang aja deh nyari fp yang agak susah ini ya oke ake lewatin juga dong ake lewatin juga oke masih belum ada oke nice ini sih udah sih tinggal oper disini aja deh tadi steens nggak dapet ya nggak dapet moment ini ya menang match up ya tapi dia kalo misal match up sama defender bisa dapet ini sih match up win bonus ya oke 77 ribu oh tadi tambahan Matsuyama emang udah 77 ribu ya oke kita shot aja langsung nih ini berarti kalo ditambahin direct hot apa namanya match up win bonusnya ya inspire nya ya dia dapet juga nih tapi tuh kalo misal kita lagi posisi begini tuh genzo nya udah dapet inspire atau belum ya itu sih pertanyaan gua sih gua nggak bisa lihat sih kayaknya belum deh ya soalnya baru naik jatohnya kan apakah bener gold? oh nggak ya ya wajar wajar beriannya apa sih stintz itu emang didekesikan buat support sih guys dan statnya oke banget sih nggak jelek loh nggak jelek loh guys bagus loh direct hotline ke netherland sama auto intercept gua berharap si dancer bisa auto interceptin sih gua pengen double hotline terus presus defender deh wah kalo lawan ken agak berat ya lawan ken agak berat sih sumpah kalo tanpa operan Matsu berapa ya statnya kita kasih lewat lagi deh semoga dancer nge trigger auto intercept kita guys ya coba ya kalo dia pinter dia harusnya nge auto intercept si stintz sih nah emang dancer terbaik lah baiklah oke aduh anjiiiul ke blok pula kasih lewat dong kasih lewat dong kasih lewat dong e hotel yang nggak ngga di kasih lewat Ini memang anak pinter, kadang seling, guys. Ken versus 73 ribu doang ya. Kalau tanpa hotline-nya 73 ribu doang, guys. Kecil banget sih jatohnya sih. Coba matchup lagi deh, kepo gue. Ya 73 ribu doang ya. Nggak kuat sih ya. Tapi statnya sih sebenarnya nggak jelek juga, guys. Dengan dia ada auto intercept ya. Ya akhirnya ada support Brian yang lumayan decent lah, guys. Ini kalau dari 1 sampai 10 mungkin gue taruh di 7,5 dia. Nggak yang jelek-jelek banget soalnya. Terus begalnya juga lumayan. 65 ribu semua ya. Di tackle doang tadi ya. 63 ribu ya. Nah ini Brian kita udah dapet mitsapin bonus nih harusnya nih. Nggak kuat ya lawan Ken ya. Oke, lawan Ken nggak kuat, guys. Oke, Izizaki bola kita. Wah ini bisa sih nih. Hotline cuy. Si Densur kenapa pilih skill ya? Bentar RNG co. Uh, bukan. Ah. Ya, elah si Densur nih. Kan itu biar... Anjing lah. Babi cuy. Gak usah yosa-yosa lu goblok. Densur, Densur. Densur. Ah, padahal tuh bisa dapet hotline dari Brian. Bentar deh coba deh kita lihat full. Kalau emang nggak dapet gue coba cut deh ya. Gue taruh di akhir ya. Emang anjing sih Densur ini. Cocok. Nggak kuat. Apa karena elemen ngaruh banget ya? Gila cok Ken ini. Harus pake hotline sih. Nani? Oke. Oke. Kita dribble kali ya. Mampus. Mampus, mampus. Oke, Brian kita pake ini kali ya. Kita dribble aja dribble. Anjir, dia full power juga. Dia sampe pilih tackle gue pukul sih. Bener sih. Tumpah kalau dipilih tackle tadi ya. Gue udah kesel banget anjir. Please. Jangan kena Jitto co. Dan gue berharap ini langsung lowball ya. Kalau ini nggak lowball. Saya nyesek sih. Dunia ini memang babi. Babi lah cancok. Astaga naga. Astaga naga. Sumpah gue cape co. Review ya. Gue mau lihat stat maksimalnya padahal. Yah Allah di tackle dong. Si Densur ini apa ya coy ya. Si Densur ini apa ya coy ya. Si Densur ini apa ya coy ya. Ini ini the last step semua. Lo capek gue makeup ya coy impian co. Kunar ya lo pilih tackle. Lu pilih intercept gue pukul Itu bener lho. Ntar abisnya kita coba lihat stat max-nya ya. Lowball. Iguzo! Ini kan gak sebanyak dioper dari Brian ya. Ini gue berharap sih Doleman beneran dikeluarin ya. Biar jadiin kelihatan niat gitu lho Belandanya ya. Kalau gak keluar susah sih. Nah, kalau pakai hotline bisa jebolin Ken ya. 60% banget. NANI! YAAA! Stinch boleh lah ya. Buat nge-support Brian oke banget sih ya. Kalau dari scale 1-10-10, 7,5 kali ya. Start-nya ini gak yang beban banget sih guys. Jadi bisa banget dipakai ya. Dan kalau misal kalian yang pencinta Brian banget sih. Ini bakal gacha si Stinch sih mantep banget sih guys. Cuma memang dia jeleknya itu ya adalah dia statnya untuk segi shotnya gak terlalu gede ya. Jadi buat jebolin Genso itu agak susah sih. Cuma buat jebolin Zino dia bisa sih. Harusnya sih bisa ya. Oke, gimana menurut kalian untuk Stinchnya langsung tulis di kolom komentar. Sekarang gue bakal tunjukin stat bagong dia ya. Oke, let's go. Oke guys, kita coba ini ya. Ini harusnya bisa stat terkuatnya si Brian ya. Ini udah gue kasih double hotline. Dan gue berharap match up sama Izizaki tapi di dalam kotak penalti ya. Oke, nice, nice. 88.000 ya. Buset sih. Ini ngeri banget sih guys. 88.000 ya. Ini shotnya proven S doang anjir. Tiba-tiba ada kritikal dong. Kita coba goalin pake Brian ya. Ya, berarti statnya sekuat itu sih. 88.000 ya. Kayaknya kalau match up-match up-an ya. Dengan double hotline Matsuyama dan dari ini ya. Si siapa namanya? Dari si Stinch ya. Kayaknya diadu sama semua defender kuat sih. Tapi Brian ini harus ada highball-nya dia yang kuat ya. Kalau cuma ngandungin lowball susah gitu loh. Pas match up sama defender gak taunya highball. Susah gitu. Oke, berarti segitu aja guys. Untuk Stinch-nya mungkin gue taruh di 7,5 ya. Karena statnya agak masih kurang sedikit gitu ya. Tapi dia sangat support si ini ya. Si Brian-nya. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next video guys. Bye.